Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bulan Ramadan tinggal beberapa hari lagi Semoga puasa kita dilancarkan dan mudahkan oleh Allah SWT Hingga di penghujung Ramadan nanti Nah di video MCS kali ini Saya akan membahas tentang Manfaat puasa bagi kesehatan tubuh kita Ternyata ketika kita sedang puasa Maka tubuh kita akan mengaktifkan satu kemampuan Yang disebut dengan autopegi Yaitu kemampuan membersihkan sampah tubuh Yang merupakan sisa-sisa makanan atau minuman Yang kita konsumsi selama ini Istilah autopegi ini dipopulerkan oleh seorang peneliti asal Jepang Bernama Yoshinori Osumi Seperti apa penjelasannya? Saksikan video MCS kali ini Jangan lupa subscribe, komen, like, and share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tubuh kita itu seperti kendaraan Katakanlah mobil Setiap hari kita bawa kesana, kesini Tentu setelahnya mobil kita itu perlu perawatan yang rutin dan benar Kalau tidak Maka tinggal nunggu waktu saja Mesin mobil kita itu akan jebol Begitu juga tubuh Tubuh kita kita isi dengan berbagai macam makanan dan minuman Yang semuanya itu akan menyesakan sampah di dalam tubuh Namanya juga sampah Tentu harus dibuang Kalau tidak dibuang Bagaimana cara tubuh kita membuang sisa-sisa makanan yang masih ada di dalam tubuh kita Nah seorang peneliti asal Jepang bernama Yoshinori Osumi Telah membuktikan secara ilmiah Bahwa tubuh kita itu mempunyai kemampuan Untuk membersihkan dirinya Yang disebut dengan Auto Peggy Auto sendiri Peggy berasal dari bahasa Yunani yang artinya memakan Jadi memakan dirinya sendiri Menurut Yoshinori Kemampuan Auto Peggy ini akan aktif Ketika seseorang itu berpuasa Jadi tubuhnya tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman Dalam durasi waktu tertentu Nah maka si Auto Peggy ini akan aktif bekerja Berbeda dengan orang yang Misalnya mengosongkan perutnya di pagi hari Kemudian di siang hari dia makan atau ngemil Maka si Auto Peggy ini Akan gagal bekerja Jadi benar-benar harus kosong Dalam durasi waktu tertentu Seperti orang berpuasa Nah Yoshinori ini juga menyatakan bahwa Selain membersihkan sisa-sisa makanan yang ada dalam tubuh Auto Peggy ini juga bisa mendaur ulang sel yang sudah mati Yang sudah tidak bermanfaat lagi bagi tubuh kita Cara kerjanya adalah Sel yang sehat Akan mengisolasi sel-sel yang bermasalah dalam tubuh kita Kemudian setelah itu Sel tersebut akan didaur ulang menjadi sel baru yang bermanfaat bagi tubuh Makanya Auto Peggy ini juga disebut sebagai salah satu cara untuk membantu mencegah terjadinya penuaan dini Bagi kita orang muslim Puasa Ramadan seperti sekarang ini Bisa dianggap sebagai pembersihan tahunan Sampah yang ada dalam tubuh kita Nah kalau untuk pembersihan mingguan Kita bisa melakukan puasa sunah Yaitu puasa senang kamis Dan untuk pembersihan harian Kita bisa mencoba misalnya puasa Nabi Daud Sehari puasa Sehari tidak Kira-kira demikian penjelasan singkat Masalah Auto Peggy ini Semoga bermanfaat Dan tetap semangat menjalankan ibadah puasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton